selamat menikmati Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Bengkulu Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menjalankan Xiaomi adalah membuka browser Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain Nah, silakan Bapak Ibu ketikan URL-nya adalah cami.unib.ac.id Nah, setelah Bapak Ibu mengakses dengan benar URL-nya, nanti akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan username dan password yang telah dibagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah, jika suatu saat Bapak Ibu mengalami kendala lupa password diharapkan untuk dapat menekan tombol lupa password di sini dan segera meminta pergantian password baru kepada admin Xiaomi Oke, pertama saya akan coba login menggunakan contoh username dan password ya Nah, sebelumnya, sebelum Bapak Ibu login di sini akan ada beberapa informasi berkaitan dengan berita-berita atau pengumuman seputar pelaksanaan audit mutu internal Ya, contoh di sini ada jadwal and rundown AMI 2021 Kemudian ada juga peraturan dan kode etik auditor AMI Baik, silakan diisi username dan password-nya sesuai dengan username dan password yang telah dibagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari si AMI Terdapat empat menu utama, yaitu dashboard, tujuan AMI, unduh template berkas, serta laporan AMI Di sebelah kanan dan di tengah ini ada identitas auditor Jadi, silakan dicek identitas Bapak Ibu semua Jika ada kesalahan dalam penulisan nama atau gelar Segera untuk menginformasikan ke pihak admin si AMI Supaya nanti akan kami ubah ya data atau informasinya Nah, ketika Bapak Ibu telah masuk ke menu utama ini Nah, tampilannya adalah seperti ini Ya, mungkin saat ini di tempat Bapak Ibu tidak ada ya Tombol seperti ini Ini adalah contoh auditi atau contoh program studi yang akan kita lakukan visitasi Ya, mungkin punya Bapak Ibu masih kosong seperti ini Ini berarti belum ditugaskan Ya, atau kemungkinan yang kedua Masih dalam tahap proses verifikasi Ya, sehingga Bapak Ibu harus menunggu dulu Berkas-berkas dari program studi ya Mungkin ada revisi, ada error, sehingga ada keterlambatan Sehingga distribusi dokumen-dokumen AMI dari program studi ke Bapak Ibu semua Itu juga sedikit mengalami keterlambatan Nah, jika sudah selesai proses verifikasi Maka selanjutnya akan dilakukan proses desk evaluation Nah, Bapak Ibu dapat melihat, dapat mengunduh Dan juga cek dokumen AMI Dan juga dapat mengecek waktu audit Dan siapa rekan auditor Bapak Ibu sekalian Itu nanti pada menu dashboard ini Nah, berkas AMI Auditi Waktu audit dan rekan auditor Itu dapat Bapak Ibu lihat setelah Bapak Ibu memilih salah satu auditi yang akan Bapak Ibu audit Ya, tampilan di sini kebetulan hanya satu Tapi kalau ternyata Bapak Ibu auditnya lebih dari satu ya Dari panitia nanti menjadwalkan misalnya tiga atau empat Nanti tombolnya juga akan menjadi empat Nah, silakan Bapak Ibu klik salah satu tombol ini Nah, ketika Bapak Ibu klik Itu nanti akan ada informasi Berkaitan dengan berkas AMI dari Auditi Kemudian waktu auditnya kapan Serta rekan auditornya siapa Ya, ini contoh auditornya namanya Anda Nguja Narko Prodi yang diaudit Ini hanya dummy ya Contoh program studi Waktu auditnya kapan Dan rekan auditornya siapa Nah Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung melakukan proses desk evaluation Ya, dengan cara mengunduh dan memeriksa dokumen-dokumen AMI Yang telah di-upload oleh Auditi Ya, jadi LKPS silakan Bapak Ibu periksa Diklik periksa, periksa atau kunjungi ya Nanti akan langsung ada tombol downloadnya Nah, kalau yang lain ini langsung di-download Tapi kalau untuk link berkas pendukung itu nanti akan dikunjungi Oke Nah, untuk melakukan desk evaluation Silakan Bapak Ibu beralih ke menu unduh template berkas Ya, untuk mengunduh template-template dokumen yang diperlukan Untuk melakukan desk evaluation Ya, misalnya mengunduh formulir daftar pertanyaan Ya, kemudian juga bisa mengunduh dokumen instrumen AMI Ya Mulai dari formulir daftar pertanyaan Sampai dengan evaluasi audit mutu internal oleh auditor Itu filenya adalah dok Ya, jadi silakan Bapak Ibu buka nanti Di aplikasi Microsoft Word, Library Office Atau aplikasi pengolah kata yang lain Nah, untuk instrumen AMI Ya, ini nanti bentuk filenya berupa zip Ya, jadi silakan Bapak Ibu ekstrak terlebih dahulu Ya, atau Bapak Ibu unzip Kenapa dalam bentuk zip seperti ini? Karena di dalamnya terdapat banyak file Ya, ada file instrumen AMI khusus untuk prodi-prodi kesehatan Ada juga yang khusus untuk S1, D3, S2, dan juga S3 Ya, nah Setelah proses desk evaluation selesai Maka dalam hal ini Bapak Ibu nanti langsung akan melakukan proses AL Atau visitasi langsung oleh tim auditor Nah, di dalam prosesnya nanti tentunya akan banyak dinamika di dalamnya Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan dan membuat laporan AMI Ya, silakan setelah proses visitasi selesai Bapak Ibu klik tombol laporan AMI Kemudian dipilih kembali Ya, mana program studi atau auditi yang baru Bapak Ibu visitasi Misalnya dalam hal ini Ini ya Nah, di dalamnya nanti juga akan terdapat banyak dokumen yang harus Bapak Ibu unggah Ya, ini hanya meneruskan dari dokumen template berkas tadi ya Jadi kalau sudah selesai maka di upload ulang Ada dokumen formulir daftar pertanyaan Kemudian laporan audit mutu internal atau AMI Ada beberapa sub ya Mulai dari permintaan tindakan koreksi Laporan audit mutu internal Pemantauan permintaan tindakan koreksi Dan rekap data evaluasi diri program studi Kemudian juga ada daftar hadir Evaluasi audit mutu internal oleh auditor Serta instrumen penilaian Nah, jangan lupa Bapak Ibu Sebelum Bapak Ibu meng-upload berkasnya Harap perhatikan Jika ada berkas yang harus ditanda tangani oleh auditor dan juga auditi Mohon Bapak Ibu tanda tangani terlebih dahulu Ya, kemudian baru Bapak Ibu bisa lakukan proses upload ke aplikasi si AMI Nah, perlu juga diperhatikan bahwasannya Untuk mengunggah berkas-berkas laporan AMI ini Mulai dari poin 1 sampai dengan 4 Berkas laporan AMI-nya itu dalam bentuk file PDF Ya, saya ulangi Berkas poin 1 sampai dengan 4 Itu di-upload dalam bentuk file PDF Nah, khusus untuk instrumen penilaian Ya, tetap diunggah menggunakan file Excel Ya, atau .xlsx atau .xls Ya, jadi hanya file Excel saja Kemudian catatan kembali Ya, untuk poin 2 Laporan audit internal yang sebelah sini silakan Bapak Ibu abaikan saja ya Nah, ini nanti tidak difungsikan Jadi Bapak Ibu fokus saja ke 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 Nah, ini seiring berjalanan waktu akan kami hapus tombolnya ya Karena sebenarnya ini hanya titik 2 saja gitu ya Laporan audit mutu internal titik 2 Isinya 2.1 sampai dengan 2.4 Nah, setelah ini proses AMI akan selesai Nah, jika Bapak Ibu melakukan sebuah kesalahan ya Misalnya, tadi mengupload formulir daftar pertanyaannya Filenya ternyata salah misalnya ya Nah, jangan khawatir Bapak Ibu silakan upload 2 kali Ini akan saya beri contoh Misalnya saya pilih berkas Misalnya ini ada checklist Oke, ini misalnya Unggah Oke, Bapak Ibu scroll ke bawah Nanti akan ada berkas namanya Riwayat berkas ya Di riwayat berkas ini akan ada berkas namanya Nama program studinya Kemudian Nama filenya adalah formulir daftar pertanyaan Nah, jika sewaktu-waktu Bapak Ibu Ternyata tersadar bahwasannya file itu salah Silakan Bapak Ibu ulangi kembali uploadnya Ya, misalnya yang tadi salah ya Formulir daftar pertanyaan salah Kemudian kita browse filenya Kita ulangi misalnya Saya klik unggah kembali Nah, maka nanti dia akan menjadi 2 seperti ini Ya, 2 seperti ini maksudnya Yang 1 itu benar ya Yang 1 salah Ya, jadi ini adalah file yang direvisi Nanti ketika kami collect datanya Nah, itu nanti akan menumpuk ya Akan tertumpuk data yang lama Sehingga data yang baru nanti Itulah yang akan kami ambil menjadi dokumen atau data yang fix Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dalam rangka memandu Bapak Ibu Menggunakan aplikasi Siami Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Benggulu Jika Bapak Ibu kurang jelas Ya, atau ada beberapa hal yang harus diklarifikasi Atau ditanyakan Silakan Bapak Ibu bisa Kontak langsung ke nomor pribadi saya ya Supaya prosesnya lebih cepat Ya, nomor handphone dan juga email saya Akan saya letakkan di video ini Ya, nanti silakan Bapak Ibu Langsung menghubungi saya Jika ada kendala atau ada hal-hal yang masih Bapak Ibu ragu untuk ditanyakan Sekian Bapak Ibu semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!